Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja mengisi acara Indonesia Young Leader 2013 bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Jakarta. Dalam pidatonya Presiden mengingatkan para generasi pengusaha muda untuk turut serta mempersiapkan diri menghadapi pasar terbuka ASEAN dalam ASEAN Economic Community di tahun 2015. Untuk informasi selengkapnya saat ini kita bergabung dengan Dwi Ninta Widya Stuti yang akan melaporkan langsung dari Rich Carlton, Jakarta. Ya Widya silahkan dengan laporan Anda. Ya Prabu, Indonesian Young Leader Forum merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Dalam agendanya kali ini HIPMI mengangkat tema bersama menjaga stabilitas nasional dalam menyambut ASEAN Economic Forum tahun 2015. Di dalam kesempatan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut memberikan pidatonya. Dan di dalam pidatonya Presiden pun menantang pengusaha muda untuk turut mengintegrasikan ekonomi Indonesia agar mampu bersaing dengan ekonomi-ekonomi negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara atau ASEAN. Nantinya pada ASEAN Economic Community tahun 2015 Indonesia akan menjadi sebuah pasar terbuka. Namun Presiden berharap Indonesia tetap menjadi basis produksi. Yakni kawasan yang secara ekonomi tetap memiliki daya saing tidak hanya bergantung kepada barang-barang impor. Gap di sesama negara-negara di ASEAN pun nantinya akan dijaga agar tidak terlalu menganga. Sehingga nantinya ASEAN mampu mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi dunia. Nantinya Presiden akan membentuk sebuah komite khusus yang akan mempersiapkan Indonesia dalam menyambut pasar terbuka ASEAN ini. Dan akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Nantinya di dalam komite ini pemerintah akan turut mengajak Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian juga pemerintah di daerah serta juga pengusaha-pengusaha termasuk pengusaha muda. Untuk turut mengambil andil dalam mempersiapkan diri Indonesia bersaing dalam dunia global ASEAN walaupun dunia. Bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, Indonesia harus siap. Mari kita siapkan daya saing. Supaya kita tidak kalah dan tidak tertinggal ketika kawasan ini sudah menjadi satu kawasan ekonomi. Termasuk kesiapan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik. Di bottlenecking yang masih ada di banyak tempat, di kementerian-kementerian tertentu, di daerah-daerah tertentu, Provinsi Kabupaten dan Kota, mari kita hentikan. Terima kasih atas laporan Anda.